Halo guys, welcome back to my channel dan di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah mesin cuci satu tabung yang mereknya samsung dimana apabila start mesin cuci ini goyan dan munculkan error pada display dan untuk penyebabnya yaitu tabung subraker atau tabung pegas pada mesin cuci yang ini dia grease nya sudah berkurang guys jadi seharusnya kita harus ganti grease yang baru saya akan tes sekali lagi oke seperti ini guys dia getarannya terlalu keras sekali guys getarannya dan akan lebih parah lagi kalau isinya overload halo guys untuk masalah gue yang gue juga oke kita akan bongkar ini dengan ini sama di bagian depan ada dua jadi semuanya ada empat oke sebelumnya saya akan bagian belakang dulu yang dua ini kita akan kita akan lumasi kembali ke dalam karena pulmasnya yang gak ada jadi kita akan bongkar aja dulu nanti kita akan lihat bagaimana solusinya guys oke saya pasang jadi caranya kita angkat dulu disini terus kita jadi caranya yaitu kita ambil grease yang bekas-bekasnya guys kita bersihkan aja ini di bagian karetnya karena ini adalah karet jadi usahakan kita bersihkan karetnya sekaligus kita posisikan di posisi semula jadi dia bisa menahan udara sehingga kompresi bisa tertahan jadi beban bisa lebih ringan lagi guys dan dia gemuknya guys atau grease nya dia udah lari ke atas dan kita usap-usap lagi ke bagian di bagian bawah bagian titik kerjaannya guys sehingga tabung ini bisa berfungsi lagi sebagai subreker jadi fungsinya ini guys dia bisa menahan getaran dibantu dengan pegas jadi dengan ini mesin cuci kita tidak bisa meredam getaran disaat mesin ini berjalan oke setelah ini saya pasang kembali jadi seperti itu untuk ketiganya sama aja guys kalian bisa bongkar dan pasang kembali atau oleskan kembali grease yang seperti ini dia di bagian luarnya dia udah lari keluar pasang kembali di bagian bawah sekitar titik kerja di titik kerja karatnya guys seperti itu dan untuk lebih bagusnya lagi kalian bisa mengganti grease nya kalian bisa mengganti grease nya guys supaya pegasnya bisa bekerja secara maksimal dan kebetulan karena grease nya grease disini tidak ada grease jadi saya hanya memperlihatkan bagaimana caranya kita memanimalisir getaran di mesin cuci seperti ini dan kalau kemungkinan mesinnya masih bergetar saya akan ganti saya akan tambahkan grease lagi guys seperti itu oke jadi kita bisa lihat sendiri guys ini dia seperti ini yang seharusnya grease nya itu ditempatkan ini sudah mantep oke oke sekarang di bagian depan sama aja guys jadi saya skip aja di bagian depan nanti kita akan tes langsung oke ini kit saya sudah tes dan kalian bisa lihat sendiri guys getarannya sudah sudah minim sekali dan ini dia sudah proses mencuci jadi untuk teman-teman yang masalahnya seperti ini kalian bisa lakukan cara ini dan cukup efektif gak usah diganti guys oke thanks for watching jangan lupa like komen dan subscribe